Pernahkah hatimu tercabik-cabik oleh cinta yang tak terbalas? Atau mungkin oleh pengkhianatan yang menusuk padahal dia pernah bilang mencintaimu? Apakah dia bermain-main dengan perasaanmu padahal kamu sudah memberikan segalanya? Mungkin dia berubah setelah berkomitmen seolah-olah kamu bukan lagi prioritasnya. Atau bahkan dia menghilang tanpa penjelasan, meninggalkanmu dengan sejuta pertanyaan dan perasaan tak berharga. Jika kamu pernah merasakan semua ini, percayalah kamu tidak sendirian. Lewat readingan mengapa kamu tidak dijadikan nomor satu dalam hidupnya, kita akan menyelami perasaanmu, mengurai benang kusut yang membingungkan dan menemukan jalan keluar dari kegelapan. Ini bukan hanya tentang memahami, tapi juga menemukan kembali dirimu yang kuat, berharga, dan pantas mendapatkan cinta yang sejati. Saatnya untuk bangkit, menyembuhkan, dan merangkul cinta yang pantas kamu dapatkan. Pesan readingan mengapa kamu tidak dijadikan nomor satu dalam hidupnya sekarang juga melalui link di bawah dan mulailah perjalanan transformasi menuju kehidupan yang lebih bermakna. Hai Cancer, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema Setiap apa sih dia sama kamu? Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati, dan jangan dibawa baper, dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek sunburn and racing untuk kecocokan energi kamu. Oke Cancer, melalui tebaran kartu ini, ceritakan mungkin kamu sudah mulai bosan dengan hidup kamu, dengan rutinitas kamu sehari-hari. Kamu ingin pencapaian yang lebih, yang mungkin berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan soulmate, kamu ingin bertemu dengan orang yang memang benar-benar spesial dalam hidup kamu, kamu ingin menambah pendapatan kamu, dan kamu benar-benar ingin dispesialkan. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan kamu, akhirnya kamu tidak berdekatan dengan orang-orang, atau tidak memiliki kehidupan sosial, akhirnya kamu merasa jenuh sendiri, padahal kamu bagi orang lain yang tidak memiliki apapun, kamu itu sangat beruntung. Di sini ada 3 of 1, kamu itu orangnya sangat beruntung, karena kamu memiliki segalanya. Tapi yang jadi persoalan adalah, kamu sudah bosan dengan segala keberuntungan itu. Kamu ingin mencoba tantangan baru, kamu ingin mencoba hiburan baru, yang benar-benar bisa membuat kamu, jiwa kamu lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Nah di sini ada P.Cop Cups. P.Cop Cups di sini juga dicertakan, jika kamu berani keluar dari situasi nyaman ini, maka kamu bakalan mendapatkan apa yang kamu harapan selama ini. bertemu orang baru, bertemu apa yang mendapatkan finansial yang jauh lebih baik, dan juga kamu bakalan mengetahui bahwa sebenarnya di luar sana banyak hal-hal yang harus kamu pelajari, banyak skill-skill yang harus kamu pelajari, dan banyak karakter-karakter manusia yang harus kamu temui. Karena di situlah sebenarnya harta karun yang selama ini kamu harapkan. Dan ketika kamu keluar, di sini ada 10 of Cups. 10 of Cups di sini juga dicertakan, kamu bakalan menjadi sosok spesial, dan kamu bakalan mendapatkan seseorang yang memang benar-benar peduli sama kamu, yang memang benar-benar setia sama kamu. Tapi persoalannya, ketika kamu keluar, kamu bakalan bertemu dengan masa lalu kamu, di mana kamu hanya melihat, di sini ada melihat, saling melihat kebahagiaan, sedangkan kamu merasa tidak cukup bahagia dengan apa yang kamu miliki. Kamu merasa tidak dianggap setia, kamu merasa kesetiaan kamu selama ini ternyata hanya tidak dipedulikan. Karena itu tadi, kamu terlalu sibuk dengan dunia kamu sendiri, akhirnya dia pergi bersama orang lain. Bukan karena kamu tidak spesial, tapi karena dia membutuhkan sesuatu yang memang benar-benar ada di sampingnya. Sedangkan kamu tidak ada di sampingnya, karena kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan kamu, misalnya akhirnya kamu merasa tidak dianggap sama sekali. Nah, di sini saya ingin kasih tahu kamu, bahwa saya punya readingan khusus buat kamu, Cancer, di mana kenapa kamu tidak dijadikan nomor satu dalam hidupnya. Readingan ini juga mencakup kenapa kamu diselingkuhin, kenapa kamu dibohongi, kenapa kamu tidak dianggap sama sekali. Semuanya dalam readingan kenapa kamu tidak dijadikan nomor satu dalam hidupnya. Readingan ini bisa kamu dapatkan melalui link di bawah. Nah, di sini, 10 of cups di sini, ketika kamu keluar muncul rasa sedih, ketika kamu melihat masa lalu kamu bahagia, sedangkan kamu tidak bahagia sama sekali. And the sun ini, the sun ini sebenarnya juga mencakup, kamu bisa mendapatkan finansial, atau memiliki kemapanan dalam finansial, tapi kamu tidak bahagia dalam hal relationship. Akhirnya kamu merasa sendirian, kamu merasa tidak ada yang memperdulikan kamu. Kamu hanya mentraktir teman-teman kamu, mengajak teman-teman kamu, dan kamu pun merasa jauh dari keluarga kamu. Ada the moon, akhirnya the moon ini juga menceritakan, akhirnya kamu sendirian, di tengah teman-teman kamu yang ramai, di tengah teman-teman kamu yang banyak, tapi seolah-olah kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan bersama dia, karena yang kamu butuhkan adalah sosok spesial yang memang benar-benar bisa tempat kamu kembali, tempat kamu benar-benar bisa melampiaskan perasaan kamu, dan itulah sebenarnya yang kamu harapkan, tidak hanya finansial semata. Oke, Cancer, Jika resonate, saya akan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih, Cancer.